Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara transfer saldo GoPay ke OPPO tanpa aplikasi tambahan dan yang pastinya tanpa perlu masuk web segala ya. Jadi kita langsung dari aplikasi GoPay ataupun aplikasi Gojeknya saja ya. Seperti yang sobat lihat, disini saldo GoPay saya ada Rp54.000 dan akan saya transferkan ke OPPO saya ini. Sekarang saldo OPPO saya ada Rp5.000 ya. Dan seperti biasa tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk caranya disini kita langsung buka aplikasi GoPaynya saja ya. Dan di aplikasi GoPay ini kita langsung masuk ke menu transfer. Kita klik bagian menu transfer. Kemudian kita klik bagian transfer ke orang lain dan disini kita pilih yang bank. Kita klik bagian yang bank. Dan kita pilih yang bank CIMB Niaga ya. Kita akan menggunakan CIMB Niaga buat perantaranya. Kemudian klik bagian transfer ke tujuan baru. Dan ketikan 8099 diikuti dengan nomor OPPO-nya ya. Jadi 8099 ditambah nomor OPPO. Disini OPPO saya menggunakan Indosat jadi 0857 bla 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 seperti itu ya. Jadi digabung dengan nomor OPPO-nya sob. Jika sudah silahkan sobat klik bagian verifikasi di bagian bawah. Dan masukkan jumlah yang ingin ditransfer ke OPPO-nya. Untuk minimalnya itu 10 ribu ya sob. Jadi kita tidak bisa transfer di bawah 10 ribu. Tapi 10 ribu juga bukan berarti kelipatan. Kita nggak harus 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu itu tidak perlu ya. Jadi 11 ribu, 12 ribu, angka-angka seperti itu juga bisa ya. Sebagai contoh disini saya akan transfer 12 ribu. Jadi saya isi 12 ribu. Saya isi 12 ribu. Dan klik bagian review transfer di bagian paling bawah. Nah disini akan muncul Gopay ya. Jika belum muncul Gopay silahkan sobat klik dan pilih Gopay yang paling atas. Jika sudah dipilih, sekarang kita klik bagian paling bawah. Transfer gratis biaya admin RP 12 ribu ya. Kita klik. Dan terakhir kita masukkan pin Gopay-nya ya. Kita masukkan pin Gopay-nya disini. Dan secara otomatis di atas itu sudah masuk notifikasi ya. Sudah transfer dari Gopay ke OPPO-soft. Dan inilah dia rinciannya. Walaupun disini statusnya menunggu, tapi itu sudah masuk ya. Kita tinggal tarik saja ke bawah. Nanti statusnya berubah menjadi selesai. Berarti kita sudah sukses. Dan sekarang kita cek ke aplikasi OPPO-nya sobat. Kita masuk ke aplikasi OPPO-nya. Dan disini sudah masuk ya. Jadi 16.458. Kita klik bagian historinya. Di bagian atas sebelah kanan. Kita lihat historinya sobat. Dan di bagian paling atas akan tumbul detailnya ya. Dari bank CMB Niaga. Dan biaya top up-nya kita dikenakan 1.500 ya. Untuk dari Gopay-nya kita tidak dikenakan biaya admin alias gratis. Tapi jika sudah ditransferkan, otomatis salunya dipotong 1.500 sobat. Tadi kan saya transfernya 12.000. Terus dipotong 1.500. Buat biaya transaksinya jadi total masuknya itu 10.500 sobat. Jadi seperti itu ya. Gratis admin di aplikasi Gopay-nya. Dan dipotong 1.500 jika sudah masuk ke OPPO-nya. Jadi ketentuannya seperti itu sobat. Oke jadi seperti itu untuk cara transfer saldo Gopay ke OPPO. Tanpa aplikasi tambahan dan tanpa perlu masuk web segala ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan sobat like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Wondroid Tutorial ini. Agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android lainnya sob. Sekian dari Wondroid. Terima kasih.